Antusiasme pecinta otomotif akan segera mencapai puncaknya dengan diselenggarakannya Sulawesi Cut Price atau SC R1 4 yang akan berpusat di sirkuit Ratona Motorsport Kota Palopo. Gelaran balap yang dinantikan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Tepatnya dari tanggal 26 hingga 27 Agustus 2023. Berbagai persiapan telah dilakukan secara matang oleh panitia penyelenggara. Persiapan pihak panitia sendiri saat ini sudah mencapai 90 persen. Guna memastikan suksesnya event balap ini. Pedok yang nyaman, lahan parkir yang luas, pencahayaan optimal dengan lampu penerang medaran, serta aspal yang berkualitas tinggi telah dipersiapkan dengan begitu rinci. Garis setar yang ditandai dengan sempurna akan menjadi tempat beradunya puluhan pembalap yang siap bersaing untuk meraih gelar juara. Para penonton juga tak perlu khawatir karena telah disiapkan kursi penonton yang cukup untuk menikmati aksi balap dari berbagai sudut. Staf ahli wali kota Farid Qasim Judas dengan entusias menyampaikan, kegiatan balap Sulawesi Kaip Price Round 4 akan menjadi magnet besar bagi kota Palopo. FKJ berharap event ini tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat setempat, tetapi juga mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah untuk ikut merasakan semangat kompetisi dan hiburan yang menarik. Saat ini kita berada di kawasan sirkuit Ratuna Motorsport, di mana kota Palopo akan menjadi tuan rumah Sulawesi Kapres seri 4. Ini tentu merupakan sebuah tanggung jawab bagi kita sebagai tuan rumah dan kota Palopo dinyatakan siap, kita harus siap menyambut tamu kita para pembalap nasional, racer-racer nasional yang akan datang ke kota Palopo yang berjumlah ratusan orang. Ratusan orang akan berkunjung ke kota Palopo, maka kota Palopo harus menjadi tuan rumah yang siap dan menjadi tuan rumah yang baik. Persiapan kita sudah 90% untuk menyambut Sulawesi Kapres dan nantinya kita akan mengajak panitia, lahan parkir sudah siap, lahan pedok sudah siap, tribun sudah siap, lampu untuk memfasilitasi naik kres sudah siap, lintasan 1,7 km juga sudah siap. Dan Palopo selalu siap untuk gas pol. FKJ menambahkan, sebagai rumah Sulawesi Kapres merupakan sebuah tanggung jawab bagi semua. Ia juga menegaskan kota Palopo siap menyambut para pembalap yang akan datang di kota Palopo dengan total pembalap yang diperkirakan berjumlah ratusan orang. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Sulawesi Kapres Ronde 4 di sirkut ratona Motorsport Palopo dijamin akan menjadi salah satu sorotan utama bagi para pecinta otomotif di seluruh Indonesia. Segera catat tanggalnya dan siapkan diri Anda untuk menyaksikan momen adu kecepatan dan ketangguhan di lintasan balap yang menegangkan. Sofi Kri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!